PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petanisme Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Piat sukses berbudidaya cabai pada musim hujan Hal yang sangat menarik lagi Isang pemilik lahan adalah seorang perempuan Video lengkapnya setelah yang satu ini Oke baik sahabat petanisme Kembali lagi bersama saya Zaki Di channel Mitra Petani TV Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Hal yang sangat menarik yaitu Piat sukses berbudidaya tanaman cabai pada musim hujan Sebelum masuk pada inti videonya Saya akan mencoba mengajak Sahabat petani semua untuk melihat Kondisi lahan terlebih dahulu Yang pertama ini tingkat kelembaban Bisa dikatakan sangat lembab Karena apa? Ini satu lubang tanam itu isi dua tanaman Kemudian lubangnya itu ada tiga Kemudian ini masih ditumpang sarikan Dengan tanaman pare bisa dibayangkan Saya ini terletak di bawah tanaman pare dan cabai Jadi tingkat kelembabannya ini sangat-sangat tembap Tapi hal yang sangat menarik yang biasanya Kelembaban itu identik dengan jamur Ini untuk kelayuan bisa dikatakan nol Kemudian patek juga sangat minim atau sudah teratasi Kemudian bercak daun juga sangat minim Bahkan busuk batang bisa dikatakan tidak ada Kemudian untuk buahnya juga bisa dikatakan tidak kalah dengan yang lain Jadi semuanya bisa tetap optimal Hal yang sangat menarik sang pemilik lahan adalah seorang perempuan Tanpa lama-lama kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya Oke sahabat petani semua di hadapan saya sekarang sudah ada sang pemilik lahannya langsung Monggo bu mungkin bisa langsung memperkenalkan diri Assalamualaikum nama saya Nur Hayati Saya dari Kembang, Ngatipuro, Kecamatan Lukun, Kabupaten Magelang Oke jadi Ibu Nur Hayati yang beralamat di Kecamatan Lukun, Kabupaten Magelang ya Bu? Ya Sebenarnya saya mohon maaf ini mengganggu waktu njenengan Karena banyak pertanyaan bagaimana cara berbudidaya tanaman capek di musim penghujan Karena yang dikeluhkan itu kebanyakan biasanya layu, kemudian patek, busuk batang, kemudian becak daun Dan kalau saya lihat lahan milik njenengan ini kayaknya kok masih aman ya Bu? Yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan Ini menurut Ibu yang paling berpengaruh ini faktor apa ini Bu? Mungkin dari awal dari pembuatan bedengan mungkin ya Mas ya? Pembuatan bedengan berarti memang dari yang paling awal gitu Ibu Iya Kalau boleh diceritakan bedengan yang dimaksud itu gimana aja kemudian pupuknya apa aja gitu Bu? Oke Dari pengalaman saya yang nanam yang dulu itu kan bedenganya itu lebih kecil Niat saya itu untuk lebih kecil itu biar tanamannya itu lebih banyak dan hasilnya lebih banyak lagi Tapi ternyata kok malah istilahnya itu apa Mas? Tanah yang untuk nguruknya itu kan nggak terlalu tebal jadi kemungkinan panas atau apa itu Terus dampaknya gimana Bu? Banyak yang layu Berarti nilai niatnya panennya lebih banyak justru nggak gitu Iya Berarti lebih baik saat ini gitu Iya Oke jadi ini hal yang paling sederhana dari Ibu Nurhati Yati Yang pertama adalah bedengan ya Bu ya Bedengan sebisa mungkin yang besar ini plastik ukuran sekitar 120 ya Bu Dan ini masih bersisa sekitar 20 cm dari tanah Keduanya berarti sekitar 40 cm kalau kanan kiri gitu Jadi memang bedengan itu cukup besar gitu Kemudian agak ditinggikan juga ya Bu ya Betul Besar kemudian tinggi kemudian untuk pengurukan atau pemberian tanah setelah pemupukan itu juga lebih tebal Kuncinya itu malah ditebal Kemudian kalau untuk pupuk yang digunakan Bu untuk dasaran apa saja ya Bu? Itu saya cuma menggunakan dolomit, SP, sama Ponska, sama Furadan Pupuk kandang ya Bu ya? Iya Berarti ada setidaknya 5 bahan yang pertama adalah pupuk kandang, kemudian dolomit, kemudian Ponska, SP36, kemudian ditambah karbohuran atau furadan itu ya Bu ya? Iya Empat tiga ya Bu Empat tiga, kemudian satu lubang tanam isinya sekitar dua ya Bu ya? Sekitar dua Sekitar dua Kemudian ini banyak sekali apa lubang tanamannya ini fungsinya untuk apa Bu? Kemarin kalau yang atas itu untuk lombok, yang bawah untuk timun Oh jadi ini sebelum hari ini sudah timun gitu ya? Jadi awalnya ini tumpang sari antara tanaman timun dengan tanaman cabai Iya Kemudian kalau hal seperti itu, kemudian tadi pupuk nggak ada set A kayak gitu, nggak ada urea kayak gitu Kemudian untuk pertumbuhan cabai di awal ada timunnya itu gimana? Saya cuma awal itu, saya kasih power soil sama interface Mas Oh sama interface? Iya Kemudian kalau untuk sistem perawatannya gimana Bu? Kalau pas ada tumpang sari-nya itu? Saya kocor di timun aja Mas Oh kalau kocor bahannya di timun? Iya Kenapa kok nggak dengan cabainya Bu? Pemikiran saya karena cabai itu di atas akarnya ke bawah kan, kalau yang dicap di bawah kan otomatis makan ke bawah gitu Mas Oh gitu, jadi kurang maksimal gitu mungkin ya Bu? Iya Tapi dengan pemocoran Masnya yang dikocor hanya tanaman timun Sementara cabainya tidak dikocor Apakah ada kendala Bu? Setelah itu pertumbuhannya terhambat atau seperti apa mungkin? Iya, setelah timunnya itu dibongkar ternyata pohon cabainya itu kecil-kecil Mas Kemudian kalau tanaman pare ini, kenapa Bu? Kok bisa ditanamin? Itu Mas, saya pemikirannya lomboknya itu, pohon lomboknya kayak gitu, takutnya itu nggak naik Jadi seolah-olah kayak nggak ada harapan Iya, nggak ada harapan itu siapa tahu dengan pare bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan Oke, jadi karena melihat setelah tanaman timun itu dibongkar, kemudian tanaman cabainya seperti pertumbuhannya agak bermasalah Dan ditanamilah pare, tapi kalau sekarang malah jadi semuanya tumbuh jadi agak susah ini ya Bu ya kalau mau jalan Oke, kalau boleh tahu Bu, ini setelah kok bisa jadi pulih ini gimana Bu? Dikocor atau gimana kalau tanaman cabainya? Itu setelah pembongkaran timun itu saya cuma kocor dua kali Mas Baru dua kali ini? Iya, dua kali Padahal itu masih musim kemarau ya Bu ya? Iya Awalnya masih musim kemarau, tapi sekarang panennya sudah musim hujan gitu ya Bu Iya, betul Jadi kocor hanya dua kali, kalau boleh tahu menggunakan apa aja itu? Hidro, sekali kocor itu 4 kilo Pak ya Mas 4 kilo, untuk satu lahan ini ya Bu ya? Satu lahan sekitar berapa tanaman ini Bu? 1.200 1.200, hampir habis 4 kilo dan intervalnya hanya 2 minggu sekali atau berapa? Iya, 2 minggu sekali 2 minggu sekali, 2 kali? Iya, 2 kali Kocor 2 kali dan Alhamdulillah bisa menghasilkan tanaman seperti ini Nutrisi terus gimana Bu kalau kocor hanya 2 kali itu? Kemudian secara pertumbuhan sudah normal atau karena dibantu lewat spray atau gimana Bu? Iya, setelah tidak saya kocor saya gencarnya di itu Mas, di penyemprotan Penyemprotan, berarti penyemprotan juga pakai nutrisi Bu? Iya Kalau boleh tahu yang digunakan apa saja Bu? Morden, tresotin, sama kemarin itu saya pakai abamectin Oke, jadi itu ya, kalau untuk nutrisi berarti fokusnya di morden ya Bu? Di fosfat, kemudian kalau inseknya ini pakai yang sangat ringan yaitu sipermetrin Kemudian ditambah dengan abamectin dan Alhamdulillah sudah cukup, hasilnya Alhamdulillah gitu ya Bu? Jadi untuk nutrisi itu, kemudian kalau untuk pembuahan Bu, apakah juga nutrisinya juga pakai kalau untuk pembuahan? Saya cuma pakai kalinet Ma Oh kalinet, kalau boleh tahu dosisnya berapa itu? Satu tank, satu tutup Satu tank, satu tutup, jadi cukup irit itu ya? Interval penyemprotan berapa hari sekali? Empat hari sekali Empat hari sekali, oke Jadi ini kunci ya sahabat petani semua Kalau berbudidaya di musim hujan, untuk meminimalisikan tingkat kematian Yang pertama seperti yang tadi Ibu Nur Hayati jelaskan, bedengannya dibuat besar Kemudian yang sangat menarik ini baru dikoncor dua kali ya Bu ya? Iya Baru dikoncor dua kali, menurut saya itu yang sangat berpengaruh kenapa tingkat kelayuannya sangat sedikit Karena jumlah nitrogen yang diberikan atau tingkat kelembaban di bagian perakarannya itu tidak terlalu Dan ini mungkin pengurangan nitrogen sangat berdampak pada kesehatan tanaman ya Bu ya? Jadi tanaman tidak mudah terkena hama dan penyakit gitu ya Bu ya? Itu kalau untuk bercak daun, biasanya menggunakan apa aja ini Bu? Saya semprot pakai kopsit dan kalha Oke, kalau untuk bercak daun berarti untuk tembaga hidroksida, kemudian ditambah dengan kalsium asam humad Basisnya berapa Bu? Untuk kopsitnya satu sendok, untuk kalha nya dua sendok Oh, satu sendok, dua sendok per 16 liter Itu berapa kali penyemprotan? Apa sampai saat ini Mas? Tidak, itu saya semprot hanya tiga kali setelah sembuh dari bercak itu Oh, jadi di penggunaan seminimal mungkin ya Disesuaikan dengan kendala yang ada gitu ya Jadi untuk menghemat lah Kemudian kalau untuk patek Bu, ini apa sudah ada atau masih aman atau gimana ini? Pernah awal itu ada Mas beberapa itu sudah dapat satu kersek itu Mas Terus saya kasih agrotop itu Hanya itu? Tidak, cuma itu saja Masih tetap menggunakan yang rutin atau tidak ini? Saya rutin pakai mantep sama pascal Mas Mantep itu mankosep, kemudian pascal itu karbindasim Kemudian kalau yang tadi, yang agrotop itu masih tetap digunakan Oh masih nggak, untuk 5 mili aja Tapi 5 mili gitu Oke, jadi sahabat petani semua kalau bisa digunakan seperti bunur hayati ini Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada Awalnya terkena bercak, beliau menggunakan tembaga hidroksida Kemudian dengan kalsium asam humat Kalau bercaknya sudah berhenti, bahan itu dihentikan Kemudian diganti karena kendalanya patek Beliau menggunakan azoxistrobin dan divinokonasol Karena dosis anjurannya adalah 5 mili Tapi untuk penjagaan, kalau untuk pengobatan 10 mili Ketika sudah sembuh, maka sifatnya hanya untuk menjaga Jadi kembali lagi, beliau hanya menggunakan 5 mili Kemudian ditambah dengan mankosep 1 sendok Kemudian dengan pascal Pascal juga 1 sendok Jadi memang sangat irit Kalau menurut saya, kalau intensitas musim hujan seperti ini Itu bisa dikatakan sangat irit Kembali ke awal tadi, Bu Dengan yang lahan yang dulu kan jumlah bedengannya lebih banyak Kemudian populasinya lebih banyak Apakah hasilnya lebih banyak dari saat ini atau tidak, Bu? Tidak, Mas Sampai akhir itu saya Pol itu hanya 45, Mas Padahal tanaman lebih dari hampir 1600, Mas Kalau sekarang intinya lebih bagus dan lebih secara tonase lebih banyak Oke, jadi sahabat petani semua Ini bukan berarti jumlah tanaman lebih banyak Hasil akan lebih banyak Buktinya dari beliau dengan trik bedengan lebih sedikit Kemudian populasi tanaman lebih sedikit Dan Alhamdulillah ternyata hasilnya malah lebih banyak Jadi jangan terpaku pada jumlah tanaman Oke, mungkin sahabat petani itu untuk tanaman ya Jadi saya akan mencoba menyimpulkan Yang pertama adalah triknya Untuk dasaran sebisa mungkin bedengannya dibuat besar dan tinggi Kemudian untuk menutup pupuk setelah pemupukan di tanah Itu tanahnya yang agak tebal, sekitar 10 cm Dan kalau bisa itu didiamkan Kemudian kalau untuk penggunaan bahan-bahan kimia Sebisa mungkin tidak menggunakan yang mengandung nitrogen cukup tinggi Contohnya ZA dan Urea Seperti yang dilakukan oleh Bu Nur Hayati Kemudian jangan lupa tetap sertakan dolomit ya Bu Dolomit itu untuk menjaga keasaman atau pH tanah Supaya tetap seimbang Sehingga kalau intensitas hujan meninggi Biasanya pH akan drop Tapi kalau sejak awal sudah dilakukan pencegahan Insya Allah pH tidak terlalu drop Makanya jamur tidak terlalu betah atau kerasan Kemudian Bu Nur Hayati ini awalnya ini tumpang syari Kemudian setelah tumpang syari itu Beliau tidak melakukan kocor dua sekaligus Jadi yang dikocor itu hanya tanaman timun saja Itu berdampak pada pertumbuhan tanaman cabai yang terkendala Tapi ternyata dengan tidak dikocor itu Malah justru tanamannya lebih kuat Ini baru hanya kocor dua kali Dan Alhamdulillah sampai saat ini Mati itu bisa dikatakan belum ada Kalau tadi saya berbincang-bincang Ini malah baru hanya satu tanaman Dari total 1200 tanaman ya Bu Jadi sangat minim Untuk mengakali hal tersebut Biasakan memberikan nutrisi itu via spray Seperti yang tadi Ibu Nur Hayati jelaskan Kalau pertumbuhan itu fokusnya di fosfat Kemudian kalau nanti pembuahan itu di kalium fosfat dan boron Dosisnya pun juga beliau sangat irit Kalau menurut saya Kemudian untuk pengobatan Kalau bercak daun Beliau menggunakan tembaga hidroksida Dikombinasikan dengan kalsium asam umat Ketika bercaknya sudah berhenti Penyemprotan juga dihentikan Kemudian kalau untuk patek beliau menggunakan Azoxystropin dan divinoconazole Itu juga untuk pengobatan dosisnya ditingkatkan Tapi ketika sudah berkurang Dirutinkan ya Bu ya Kembali ke dosis normal atau biasa Sampai saat ini dan Alhamdulillah masih tetap aman nyaman ya Bu ya Kalau yang lebih menarik lagi Jadi kan seorang perempuan Kok mau terjun dalam dunia pertanian Ini gimana Bu ceritanya Awalnya itu kan gini Mas Saya itu kan aslinya kan pendidik paut Saya dari 2004 itu SK saya dari 2004 Saya itu saya ngajar di paut Sampai saat ini Dikarenakan pandemi Otomatis yang saya ajar itu kan Masih dibawa umur dan masih rentan Untuk terkena covid Akhirnya kan diliburkan Selama libur itu kan saya Arnopo yuk Mas Mau ngapain ya gitu Iseng-iseng saja Ada lahan Kenapa enggak kita Coba tanami Ya coba tanami Kita mencoba untuk Ayo kita bangkit dengan bertani Mudah-mudahan bisa Cuma niat saya kan Saya bisalah Saya masih kuat gitu Tapi sampai sejauh ini ada rasa penyesalan Atau tidak sudah jadi bertani? Tidak Mas Kalau menyesal kan dulu aja Cuma dia jelek sekarang Lebih bagus gitu Saya enggak kapok Kemudian kalau ini Bu Menanggapi isu Harga-harga pupuk-pupuk Yang cenderung Mahal atau meningkat Tapi harga panen kan Sekarang kan mungkin menurun Kalau menurut Ibu gimana ini Bu? Kalau saya sih Kalau untuk Namanya obat ya Mas Karena kita juga beli Dari pabrik kan otomatis Harga juga tidak stabil Yang penting kan kita Untuk merawat tanaman aja Supaya tanaman itu bisa bagus Syukur-syukur bisa awet lah Mas Nanti kan bisa harga kan Suatu saat bisa naik lagi Jadi mungkin Kalau harga untuk pupuk-pupuk Memang tidak bisa kita tentukan Karena kita butuh ya Bu Tetap harus beli Yang bisa kita akali adalah penggunaan Yang mungkin seminimal mungkin Dan diusahakan tepat dengan kebutuhan Kemudian kalau bisa Kalau masih ada alternatif harga yang murah Kita mencari harga yang murah Dengan kandungan yang sama Kemudian kalau untuk harga panen Memang cenderung fluktuatif Jadi yang bisa kita ikhtiarkan adalah Membuat tanaman itu menjadi sehat Dan produktivitas dalam jangka waktu yang lama Harapannya nanti harga akan meningkat Oke mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan kali ini Sebelum kita akhiri video ini Ada yang ingin Ibu sampaikan Kepada rekan-rekan Jangan takut untuk mencoba untuk bertani Karena bertani itu tidak sesulit Yang dibayangkan katanya di sawah itu Panas atau gimana itu Jangan berperdoan pada itu Yang penting kita niat untuk bertani Kita cintai tanaman itu Dan tanaman itu akan balik mencintai kita Sangat keren sekali Dan Bu Beliau juga dilandasi dengan cinta Dan Beliau bisa membuktikan Ternyata pertanian yang biasanya identik dengan lelaki Kemudian keras, panas Alhamdulillah Beliau juga tetap hasilnya tidak kalah Dengan kaum lelaki-laki ya Bu Yang Insya Allah Oke mungkin itu dulu Terima kasih atas ilmunya Bu Semoga bermanfaat untuk kita semua Sekian yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Dan semoga video kami bermanfaat Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa klik like, komen, share Dan jangan lupa subscribe Untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami Terima kasih dari saya Zaki Salam mitra bertani Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih